Pemirsa Paus Franciscus memimpin Misa Kudus di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Sebelum memimpin Misa Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyambut Paus Franciscus setibanya di GBK. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyambut kehadiran Paus Franciscus setibanya di Stadion Madya Kelora Bung Karno. Jokowi didampingi Menses Nek Pratikno, Menkomar Veslut, Binsar Banjaitan, dan Kapolori Jenderal Listio Sigit beserta jejaran. Jokowi menggunakan mobil SUV, jenis mobil yang sama seperti digunakan Paus selama berkunjung ke Indonesia. Pusat bertemu Jokowi, Paus Franciscus pun menaiki mobil Maung MV3 menyapa umat katolik di Stadion Madya didampingi Kardinal Indonesia Ignatius Kardinal Sohario. Kemudian Paus juga menyapa umat katolik di Stadion Utama GBK, disambut sorakan Viva Il Papa. Taas sedikit anak kecil yang mendapat berkat dari Paus Franciscus. Paus Franciscus kemudian memimpin langsung misa kudus di Stadion GBK Senayan, Jakarta, yang menjadi puncak kegiatan kunjungan apostoliknya di Indonesia. Ajaran yang dihadiri 80 ribu umat katolik dari berbagai paroki dan kelompok organisasi berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Dalam misa kudus ini, Paus mengamanakan kepada umat katolik untuk tetap berkehidupan selaras dengan sabda Tuhan Yesus Kristus dan membangun masyarakat yang lebih adil, mengutamakan dialog perdamaian. Terima kasih. Di akhir misa, Paus berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan masyarakat atas keramahan dan kehangatan selama Paus Franciscus berkunjung. Misa kudus berlangsung selama satu setengah jam. Misa juga dimeriahkan dengan penampilan musisi ibu kota di akhir acara seperti Leodra Ginting, Angel Peters dan penampilan lagu medley daerah.